Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Es buah Es sport barang ustaz Alhamdulillah Masya Allah nih Tema hari ini kita akan membahas tentang egois Masya Allah nih pasti banyak sekali dari kita yang egois Egois-egois nih Kita akan bahas disini Ada pertanyaan tentang egois? Oke boleh silahkan Ya jadi saya mau nanya Kalau misalnya kita ngambil role yang udah diambil sama player lain Itu kita egois gak sih Pak Ustad? Boleh Oke jadi Kalau kita mengambil role yang sudah diambil oleh orang lain Apakah kita egois? Oh tentu saja Itu sudah pasti egois Apalagi orang itu udah apa namanya? Request ya request Udah request Ya kan? Udah request Apa? God laner Maksud 1, 2, 3 Mereka udah ngambil Kita duluan Itu termasuk sifat egois Itu selain merugikan diri sendiri Itu akan merugikan orang lain Terutama orang lain yang dirugikan Semisal gini Dalam satu kerjasama tim Setiap orang pasti punya keahlian masing-masing Katakanlah yang satu IT Yang satu akuntan Yang satu resepsionist Yang satu service cleaning Itu gak bisa ditukar Setiap orang punya keahlian masing-masing Dan gak bisa ditukar Katakanlah kita bisa saja multitasking Belum tentu kita multitallent Atau mungkin kebalikannya Kita multitallent Belum tentu kita multitasking Jadi kalau kita mengambil role orang lain Itu termasuk kita egois Dan kita membuat orang lain emosi Kita zolim kepada dia Tentu saja kita berdosa kepada dia Nah kalau misal Katakanlah yang kita mengambil role orang lain Dan orang tersebut Tiba-tiba ah males lah Nah itu dia Perpecahan suatu tim Tercipta dari satu orang sebenarnya Yang tadinya kita udah kompak Hanya gara-gara satu orang yang egois Itu tim bisa bubar Nah makanya hindari sifat egois seperti ini Kalau misal ada satu orang yang egois Kalau misal kita Mempunyai sifat penyabar Ngalah Wah Saya kan role-nya godland Kok dia mengambil godland juga Kita ngalah nih Yaudah dia Dia semisal ngambil godlander Semisal batrik Yaudah lah saya ngalah Ngambil role-nya moskop Maksudnya ngalah Yang moskop hyper Yang moskop hyper Eh ternyata di game kalah Ya udah dicacimakit Makanya ya masya Allah ya Hindari sifat egois Egois itu tidak baik Apapun bentuknya egois tidak baik Usahakan kita mengalah Nah bagaimana cara menahan diri Daripada sifat egois Ketika kita melihat keadaan tim kita Yang sudah misalkan sudah mengambil role Kita ngalah atau enggak Kita ngomong Saya cuma bisa mass man Saya cuma bisa godland Yaudah Baru nanti dikasih tahu Oh iya yaudah tukeran aja Nah itu lebih baik Adanya musyawarah Nabi mengajarkan kita untuk bermusyawarah Walaupun nabi katakanlah Tahu dalam segala hal ilmu itu Dari nabi kita Sunah-sunah dari nabi Tapi nabi tetap bermusyawarah kepada sahabat Nah kita bermusyawarah nih Supaya menghilangkan sifat egois Nah itu tadi Bahkan dalam rumah tangga pun Satu orang egois Misal istri atau suami Bisa terjadi percaraian Hanya gara-gara egois Misal istrinya mau masak Apa? Udah masak nih Misal udah masak Tapi suaminya pengen banget nyoba mie instan Sering terjadi nih nanti Kalau udah nikah nih Oh istrinya masak Sampai kena minyak mukanya Wah pokoknya kena ini Biasanya perempuan itu Kalau masak suka kena minyak Wah udah masak Wah udah kaya master chef dah Gini-gini kan Pokoknya luar biasa Tapi begitu Udah dihidangkan Eh suaminya Mas ya Oh luar biasa sekali Itu egois itu Gak boleh nanti Ini suatu saat bakal terjadi nih Buat yang menikah nih Buat yang laki-laki nih Untuk terjadi atau enggak Allah alam ya Soalnya saya begitu Istri saya capek-capek masak Saya masak mie Nah ini sifat egois saya nih Nah ini harus dihilangkan Setiap manusia Penyak egois gak sih? Pasti Pasti Karena setiap manusia Punya keinginan masing-masing Dan belum tentu Keinginan tersebut Bisa diterima di lingkungannya Contoh Misal yang A Pengen banget Punya mobil Vario Misal Yang B Pengen punya mobil PCX Kan gak bisa Pasti Ini bertentangin nih Padahal sama-sama mobil Itu kita gak bisa memaksakan Egois Salah satu caranya gimana? Mengalah Kita gak boleh memaksakan Bahkan ketika kita berdebat Dengan orang egois Lebih baik ditinggalkan Kita tidak bisa berdebat Orang yang egois Terus keras hati Itu gak boleh Didebatin Bukan gak boleh Gak bakal bisa Karena dia punya prinsip sendiri Walaupun dia salah Dia akan merasa dirinya benar Contoh nih Wah Estes hyper ya Estes hyper ya Estes hyper Wah udah Dia udah beranggapan bahwa Estes itu bisa hyper Udah Kita gak bakal bisa ini Kalau saran saya Ketemu orang seperti itu Istighfar Udah Main aja Supaya tidak emosi Supaya tidak terpancing amarah Udah Istighfar Karena yang begitu Besar kemungkinan Itu 80% kalah 20% emosi Udah pasti kalah juga sih Masya Allah Itu tadi tentang egois Salah satu sifat yang buruk Dan juga dibenci oleh Allah Sifat egois Dimana kita tidak bisa Mengalah kepada orang lain Egois kepada diri sendiri Egois kepada orang lain Egois kepada diri sendiri Apakah bisa? Bisa Kita memikirkan diri sendiri Contoh nih Capek nih Udah lah gak usah sholat lah Padahal sholat itu wajib Buat orang Buat orang Islam Buat muslim Sholat itu wajib Tapi dia egois nih Udah lah capek lah Ngapain gue sholat Padahal amalan pertama kali Yang akan dihisap Di alam kubur Adalah sholat Pertama kali itu Yang dihisap sholat Hisap itu Perhitungan amal ibadah ya Bukan hisap Begitu ya Lain lain itu lain ya Jadi hisap itu Jadi nanti akan diperhitungkan Amal ibadah Jadi yang pertanya Yang ditanyakan adalah Amalan sholat Jadi kalau sholatnya buruk Semua amalan buruk Sholatnya baik Insya Allah Semuanya akan baik Itulah salah satu Ciri orang egois Pada diri sendiri Ya itu tadi Ini egois nih Kita tahu bahwa sholat itu wajib Sholat pertama kali amalan yang dihisap Tapi dia menghiraukan Nah ini dia Hati-hati Kalau kita egois Kepada diri sendiri Yang diri kita Rugi Bukannya apa Yang rugi bukan orang lain Tapi diri kita sendiri Karena Tiken neraka itu murah Murah banget Ya gimana gak murah Kita ninggalin sholat Udah terhitung tuh Hati-hati loh Salah satu dosa terbesar Seorang muslim Itu ninggalin sholat Maka insya Allah Hari ini Selesai buka puasa Masya Allah Bentar lagi kan buka puasa Langsung udah begitu Udah komat Langsung kita sholat Nah masya Allah Oke cukup sekian lah ya Yang bisa disampaikan Kita tutup dengan kifaratul majelis Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdika Asyadu ala ilanta Astagfirullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wabarakatuh